Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain Roblox Blox Piece ya dan di video kali kita akan mencoba untuk nge-review buah Hito Hito no Mi model Daibutsu punya Sengoku ya kita lihat bagusan Hito-hito yang disini atau Hito-hito yang ada di One Piece Open Seas ya kalian komen di bawah ya mana yang paling bagus menurut kalian so kita langsung aja jadi buah Hito-hito no Mi ini memiliki empat skill ya dan ketiga skill seperti impact wave Buddha tackle dan Buddha explosion itu hanya bisa dipakai ketika kalian sudah transform ya jadi kalau kalian masih dalam bentuk manusia culun seperti ini kalian nggak bisa pakai skill itu kalian nggak akan bisa pakai skillnya jadi yang harus kalian lakukan adalah transform ya begitulah dan by the way kalian lihat darahnya ya meningkat drastis banget guys coba gua gua ulang ya gua ulang ya ini bentuk manusia darah kita adalah 1335 kita berubah menjadi Buddha 4700 berapa kali lipat tuh darah kita tuh naik sekitar tiga kali lipat teman-teman yang kebanyakan orang ngiranya gue ini bagus buat PVP kan tapi kalau menurut gua enggak sih nanti deh gua kasih tau alasannya ya Oke jadi pertama kita showcase dulu ya untuk skill pertama itu adalah transform seperti kalian lihat tadi barusan ya ini transform nih menjadi Super Saiyan oh kalau gue tetap botak ya hahaha Oke guys jadi di skill pertama ada yang namanya impact wave ya skillnya ini skill mele banget jadi kalian harus deket banget ya kira-kira seginilah nah ini segini kalian bisa kena BAM dan DMK kalian sendiri ya sekitar 890-an dan by the way status gua adalah ya segini demon food go 655 melego 220 defense 228 eh sekian 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 itu dia untuk skill yang impact wave lalu kita ke Buddha tackle ya sebenarnya Buddha tackle nih mirip-mirip sama impact wave sih nggak ada bedanya ya sama-sama kayak tinjuk ke tanah gitu dan keluar cahaya ya a few moments later Oke teman-teman jadi di skill kedua ada yang namanya Buddha tackle ya Nah Buddha tackle ini kayak cuman improvisasi dari impact wave kalau menurut gua ya karena sama-sama nonjok ke bawah dan dia keluarin pencahaya Buddha gitu ya kalau impact wave kan seperti ini sedangkan yang Buddha tackle tuh dia sedikit ngedash kedepan lalu dia nge-nonjok seperti ini ya walaupun ngedashnya nggak jauh-jauh banget sih kayak nggak ada bedanya dua skill ini jadinya kalau menurut gua ya cuma bedanya yang Buddha tackle nih lebih susah dipakai aja gitu kalau jarak deket ya karena ya ada ngedashnya sedikit dari segi damage Buddha tackle lebih gede sedikit lebih gede sekitar 100 demekan segitu deh kita lihat coba ya impact wave demeknya sekitar 867 sedangkan Buddha tackle ya 900-an 932-an ya beda sedikit lah nggak jauh-jauh banget dan di skill terakhir yaitu adalah Buddha explosion ya tapi sama sih guys semua skillnya Buddha-Buddha ini hitoh hitonomi model daibutsu ini itu skillnya tuh mele ya ya itu kecelakaan ya guys ya terlalu deket kayak tadi gua jadi kayak impact wave nih segini nih dia nggak kena tuh buddha tackle juga ya tuh bahkan di sini aja tuh nggak kena buddha tackle sama dengan buddha explosion ya buddha explosion tuh deketnya parah banget sih kalian harus deket banget ya padahal kelihatannya kayak hitbox itu segede banget gitu ya padahal enggak itu itu kecil banget sih sama kayak impact wave gitu hitbox ya jadi kalian masih deket ya Coba kita lihat demeknya berapa ya Oke dia ini dia guys kita lihat demeknya berapa explosion Wow lumayan sih 1300 ya Oke guys jadi itu dia showcase untuk buah iblis fitoh hitonomi ya ya skill-skillnya itu aja sih sebenarnya dan itulah kenapa menurut gua buah ini tuh kurang cocok buat pvp ya walaupun darahnya jadi ya tidak kayak lipat ya tapi skill-skillnya dia ini bener-bener sulit banget digunakan kalau kalian buat pvp ya nanti gua kasih lihat video ini kalau menurut gua buah ini cocok enak banget buat farming ya guys kenapa pertama jarak serangan kalian serangan manual seperti ini ya itu menjadi jauh guys tuh dari sini kalian bisa ngerti guys jadi kalian enggak perlu ngedeketin musuhnya ya jaraknya masih lumayan jauh dari kalian itu jadi kalian bisa farming tanpa harus takut dibukul ya gua sih farmingin ini enak banget ya karena bener-bener kayak nggak pernah mati gitu padahal gua nge-farmingnya disanda kalian lihat betapa jauhnya tadi jaraknya kan dan jalan kalian ini sebenarnya cepet ya bukannya lama ini jalan cepet loh kalian lihat tuh ini gua jalan biasa loh cepet banget tuh nggak ngedesh ya dan gua bisa ngumpulin mereka semua dengan gampang kalau gua ngedesh tuh kita jadi lebih cepet lagi kita akan kumpulin mereka semua kita coba ngelawan pakai buah hiton-hito ya Hai dari kalian biarpun kalian kepukul kalian enggak usah takut lihat dan demeknya cuman cepek darah kalian nge-regen aja cepet banget guys kalian lihat tuh udah penuh lagi darah gua makanya menurut gua buah ini tuh cocoknya emang buat farming sih bukan buat pvp ya impact wave explosion oh 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 itu terakhir takut yep selesai gampang kan farming pakai buah ini gampang banget loh jadi ada beberapa kelebihan sulia kayak tadi ya darah keserangan kalian tuh jadi jauh lalu darah kalian jadi 3 kali lipat jadi enak banget ya kalau kalian mau farming gak usah takut mati gitu biar kalian dikeroyok ya, kan biasanya kalau farming tuh biasa di tempat-tempat yang udah tinggi-tinggi gitu itu berapa kali pukul aja langsung mati guys, makanya kalau pake bowling itu enak banget, udah kalian hampir gak bisa dipukul ya, liat tuh ini gue gak pergi kemana-mana nih gue gak jalan dia tuh gak bisa ngedeket gitu loh kayak ada barriernya gitu, dia gak bisa ngedeket ke kita, kalau dari segi damage serangan kayak gini sih, kayaknya gak ada yang berubah sama aja, cuman ya kayak tadi aja ya, bikin jadi kayak ada tembok gitu, dia gak bisa ngedeket kita mukul dia kayak knockback, knockback terus gitu loh oke, jadi itu aja ya temen-temen sekarang kita akan coba untuk ngelawan boss ya kita akan ngelawan Akainu, bagaimana ngelawan doflamingu mulu, bosen ya kita coba ngelawan Akainu lah sekali-sekali ini bisa kayak gue naik kapal badannya gede begini, oh bisa jadi kayak kayak naik kapal lego ya kecil banget liat tuh begini ya hidup sebagai seorang paranesia mau jauh-jauh tuh gak bisa terbang naiknya kapal begini lama banget dah untuk pantatnya lucu ya ada lubangnya kecil gitu aduh, kenapa sih gue oke temen-temen kita akan melawan Akainu jadi disini kita melawan Admiral sendiri ya kita disini posisinya masih kayak jadi fleet Admiral Admiral sedangkan Akainu disini masih jadi Admiral biasa ya kita akan mengajarkan dia sesuatu mana kau Akainu oh ilang Akainunya oke guys ini dia sekarang kita akan melawan Akainu ya apakah kita bisa melawan Akainu karena Akainu biasanya disini pakai devil fruit dia terus ya dan cukup sakit sih kita lihat apakah dengan darah 4700 kita bisa nge-solo Akainu menggunakan hanya pakai buah devil fruit aja ya let's go selamat menikmati dan kita gagal ternyata kita gak bisa melawan cuma menggunakan buah iblis ya guys karena cooldownnya terlalu lama jadi kita harus pukulin kayak gini wah kalian lihat kan ini buah enak banget guys buat farming gak usah pakai skillnya bener-bener cuman dengan advantage dari nambahan range buat serangan kalian sama gerakan kalian jadi sedikit cepat ya ini kita bisa ngebunuh Akainu cuman ya ya kalian lihat lah ini pukul-pukul gini doang apa coba ini terakhir explode wave kelar jadi begitulah dan karena itu dia guys kenapa gue lebih menyarankan buah hitohitonomi ini buat farming ya bukan buat pvp kecuali kalau kalian emang bener-bener jago banget ya mungkin kalian bisa oke sekarang kita akan coba pvp ya gue akan kasih lihat video pas gue pvp sama orang ya ya tapi jangan tertawa lah karena memang gue cukup buat pvp pakai buah kayak ginian ya apalagi ini mele banget kan jadi ya begitulah kalian jadi udah badan kalian besar itu sasaran empuk banget guys buat kalian pvp itu selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton